Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat selamat datang di channel NgeskripMR Nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tip dan trik Ataupun tutorial ya cara membuat akun Heilingmi Cara membuat halaman Heilingmi yang benar agar mudah di-uprope ke depannya Dan disini akan saya bahas juga apa saja yang diperlukan untuk membangun halaman yang keren gitu ya Dan simple isinya enak dipandang terus Dan persyaratan apa saja yang cocok gitu ya Yang harus diterapkan pada halaman kita agar memenuhi syarat untuk menjadi partner Heilingmi ya Partner itu dimaksudkan dapat di-uprope dengan mudah oleh Heilingmi gitu ya Nah disini kita akan bahas dulu cara membuat akunnya terlebih dahulu guys Mungkin dari beberapa orang ya yang ada di grup ataupun yang sedang menonton ini mungkin udah ada yang paham gitu Cara mendaftarnya Nah mungkinan akan saya langsung ya nanti pokoknya akan berurutan gitu ya Mulai dari cara daftar Heilingmi cara membuat akun gitu Dan cara memasang menu-menunya yang cocok gitu ya Dan memenuhi standar komunitas Heilingmi Agar bisa uprope ya Uprope di situs Heilingmi dan uprope juga di Google AdSense Oke langkah yang pertama disini kalian masuk terlebih dahulu ke situs avp.heiling.me Nah nanti tampilannya akan seperti ini guys Disini kalian bisa langsung saja login menggunakan Gmail ataupun Facebook Nah ya ini kalau mau daftar juga bisa klik daftar Tapi saya lebih menyarankan untuk Google atau login ya biar lebih simple Oke disini akan saya gunakan dengan tampilan Google oke Dengan menggunakan Google Oke kita pilih salah satu Gmail Dan secara otomatis akun Heilingmi akan terbuat ya teman-teman Nah ini dia tampilannya seperti ini guys Kita tunggu Oke kita tunggu ya loadingnya ini loading Nah tampilannya seperti ini Jika kalian klik perhatian jauh maka ini akan kosong Karena memang belum kita isi apa-apa di dalamnya ya Karena masih kosong Nah jadinya seperti ini Jadi disini sebagai tambahan gitu Saya tidak akan merubah nama Heilingmi Karena saya sudah punya dua akun Heilingmi yang sudah approve ya Jadi disini hanya sebagai contoh kepada kalian Disini saya mungkin akan mengedit bagian-bagian Dan menambahkan apa saja yang diperlukan untuk Agar bisa approve Heilingmi gitu ya Langkah yang pertama disini Seperti biasa kita tambahkan link-link ya disini Contohnya disini Nah kalian tambahkan saja linknya disini Oke Nah jika ingin keren bisa kalian tambahkan gambar juga Klik gambarnya Sini saya akan tambahkan satu saja ya Menambahkan satu saja Nah ini contohnya seperti ini ya Disini satu nanti sesuai standar lah Nah nanti bisa kalian isi-isi ya Kalau disini akan saya tambahkan menu yang ininya satu Terus apalagi satu-satu gitu Nah disini kan yang atasnya ini disini kan belum ada nih teman-teman Nah disini Nah Jadi apa kode QR nya Itu harus muncul ya teman-teman Wajib dimunculin Dan untuk yang paling bawah Nah yang paling bawah ini juga wajib ada dulu ya teman-teman Kalau belum di-approp Ya Yang ininya Heilingmi Itu wajib Hal harus ada Jangan dulu dihilangin Wajib ada Oke Nah ini kan baru satu nih Baru satu Kemudian jika belum approve Bisa kalian ini dulu Media sosial Nah disini yang perlu kalian perhatikan Dari media sosial ini teman-teman Apa saja yang perlu ditambahkan Dan apa saja sih Media sosial apa saja Yang ditinjau Saat mengajukan fitur earn Ya ataupun Mengajukan situs kita agar di-approp di Heilingmi itu Di menu hasilkan ini Nah jadi Yang terpenting itu dari media sosial ini teman-teman ya Dari media sosial ini Ini yang paling penting menurut saya Karena memang dari beberapa kasus gitu ya Dari beberapa teman-teman kita juga yang ada Yang mengalami gitu Selalu ditolak Nah itu penyebabnya Biasanya dari ini ya teman-teman Biasanya dari media sosial Oke Disini kita tambahkan dulu akun Facebook kalian Kita tambahkan akun Facebook Contohnya disini kita pilih apa Facebook Nah disini akan saya Sebutkan dulu poin-poin yang paling penting Dan akan ditinjau pada saat Pemeriksaan itu ya Pemeriksaan Prop ya Proses Apa sebutnya itu Pemeriksaan ya Proses pemeriksaan dari Pihak Heilingmi Untuk memastikan situs kita itu Benar-benar memenuhi syarat Untuk menjadi partner mereka Nah disini ada Instagram Yang wajib ya menurut saya sendiri Yang wajib itu Instagram Kemudian Facebook Nah Whatsapp boleh Kalian tambahkan untuk Mempercantik tampilan Nah disini akan saya tambahkan Instagram dan Facebook saja Sebagai contoh Facebook Oke Contohnya Facebook Facebook Dotcom Nah contohnya seperti ini saja Oke ini satu Nah baru kita tambahkan lagi ya Terserah kalian Disini saya hanya akan menyebutkan Ataupun memberikan informasi Tentang poin-poin pentingnya saja ya Teman-teman Nah nanti tampilannya seperti ini Ya Nah muncul Seperti ini Tetapi Jika kalian mengubahnya lagi Dalam bentuk Icon ya Kalau ini kan tombol ya Bentuk tombol Mana nih Nah sosial Nah disini ada Ini Nah Karena kita berbentuk tombol Jadi tampilannya Melebar seperti ini ya teman-teman Kecuali Kalau kita pilihnya yang icon Itu nanti akan bulat Putih gitu Transparan Oke saya contohkan Pratinjau Nah tampilannya Seperti ini teman-teman Keren ya Untuk background ini Bisa kalian pilih VIP ya Biasanya ada juga Orang-orang yang menggunakan Background keren itu ya Nah disini itu Backgroundnya keren Gak seperti ini Ini kan Gratisan Oke Untuk mengubah background Tapi background itu Gak berpengaruh ya teman-teman Jadi saya Gak akan saya bahasi Disini hanya Bagian pentingnya saja Bagian poin-poin terpenting Agar bisa Approve Hailing me Oke Media sosial sudah Kemudian disini Kalian tambahkan juga Alamat kalian Lokasi Ya teman-teman Nah lokasi Kalian tambahkan lokasi Contohnya Jawa Barat Oke Jawa Tengah Indonesia lah Seperti itulah contohnya Kita tambahkan Nah disini Bisa kalian tambahkan Gambar juga ya Contohnya Seperti tadi Oke Dan tampilannya Seperti ini Nanti akan muncul Di paling bawah Ya teman-teman Seperti Ini Ini Oke Selanjutnya Kita harus menambahkan Kode QR Kalian masuk ke Tampilan Tampilan Oke Kita scroll ke bawah Nah disini Kalian klik Bagian Hasilkan kode QR Teman-teman Hasilkan kode QR Oke kita tunggu Nah nanti akan Seperti ini Kita tunggu Nah sudah ya Jika sudah tampilannya Seperti ini Biarin saja Dan tombol yang ini Jangan kalian klik ya Biarin saja Seperti itu Biar muncul Kode QR nya Pada halaman Hailing me Kalian Oke kita lihat Perhatikan jauh Biar kalian lebih Paham gitu ya Nah Ya kan Muncul disini nih Teman-teman Oke Muncul Seperti itu Kemudian Selanjutnya Jika sudah menambahkan Hailing me Menambahkan kode QR Hailing me Terus yang perlu Kalian tambahkan lagi Yaitu pesan ya Teman-teman Kita masuk ke mode pesan Ini yang wajib ya Kalian aktifkan Oke Sudah Lalu kita lihat Rating jauh Nanti akan muncul Pesan Seperti ini Di bawahnya ya Di bawah menu-menu yang ini Nah Tampilan Seperti ini Oke Berikutnya Jika sudah menambahkan pesan Terus kita harus menambahkan lagi Hal-hal yang wajibnya gitu Hal-hal Poin-poin penting Agar bisa up top Di situs Hailing me Ini Yaitu Kalian harus menambahkan Menu berlangganan Menu langganan ya Kalian masuk ke Kelagi ya Disinilah Ada Ataupun order gitu Yang lainnya Oke Nanti akan muncul Menu-menu yang lainnya Lalu disini Kalian masuk Ke menu Pendaftaran Pendaftaran Nah disini Kalian aktifkan saja Email sig up Oke Lalu sig up by SMS Oke aktifkan Kemudian sig up by WhatsApp Kalian aktifkan Jika sudah aktif seperti ini Maka tampilannya Akan seperti ini Nah tampilannya akan Seperti ini Klik untuk berlangganan Ini via WhatsApp Oh via email Lalu via WhatsApp Oh via SMS Via WhatsApp Nah gitu ya Oke Oke Nanti jika sudah Approp Bisa kalian ubah Ininya ya Jadi kalau sudah Approp itu Bisa kalian Robah-robah Sesuka hati Nah jika ingin Menampilkan fitur Langganannya itu Hanya satu Nah bisa Kalian hapus Yang dua ini ya Jadi hanya Yang ini saja Ditampilkan Misalkan by email Oke Yang lainnya Di hapus Jika sudah Kemudian Jika sudah Approp itu Ini juga Bisa kalian hapus Jawa Tengah Ini Yang fitur Alamatnya Bisa kalian hapus Juga Oke Itu sudah Sudah Oke Jika sudah Nah ini Yang Kalau untuk Crypto itu Menunya Boleh ditambahkan Boleh juga Enggak ya teman-teman Jadi gak terlalu Berpengaruh Nah yang paling penting Itu pada media sosial Teman-teman Yang paling penting Pada media sosial Kenapa Karena di media sosial ini Harus Ditautkan juga Sama Link Hey link me Kita Nah kita salin Hey link me Ini Lalu pastikan Pada bio Facebook kalian Ataupun Bio media sosial Kalian Nah contohnya Seperti ini Contohnya Seperti ini Teman-teman Nah Seperti ini Oke Contohnya Seperti ini Disini saya Sudah menambahkan Dari bio Dan dari detail profil Ya Nah seperti ini Ini hal yang wajib Sekali Itu dari Baik itu Facebook Instagram Atau media sosial Lainnya Itu baik Mencantumkan Ya bagusnya Itu mencantumkan Heiling me Soalnya kenapa Karena di peninjauan Saat proses pengajuan Untuk menjadi partner Heiling me Itu Kita akan Ditingjau Mulai dari Facebook Instagram Sama media sosial Lainnya Dan tentunya Kalian harus mencantumkan Link-link ini Pada bio Media sosial Kalian Nah ini ada Ini Facebook Yang ini Facebook Kemudian yang ini Instagram Nah saya juga sudah menambahkan disini Instagram ya Heiling me Ngescript MR Dan jika kalian punya akun YouTube Nah kalian wajib menambahkan pada deskripsi channel Bukan deskripsi video ya teman-teman Deskripsi channel Kenapa saya bilang harus menambahkan pada deskripsi channel Karena saya sudah sempat berdiskusi dengan pihak Itunya Pihak Heiling me Nah dan dia berkata seperti ini Pada saat mau meninjau Katanya I can see Heiling me Link in your YouTube and Instagram I can see Saya tidak bisa melihat Link Heiling me Di YouTube kamu Di YouTube dan Instagram kamu Nah karena saya belum menambahkan Ini tuh Belum menambahkan pada Instagramnya ya Nggak ditambahkan Terus pada YouTubenya itu Kalau di videonya itu memang sudah ada Di videonya itu Link Heilingnya itu Di setiap video itu ada ya Saya taruh Tapi Di deskripsi channelnya itu tidak ada Nah makanya dia berkata seperti ini Jadi yang paling penting itu Yang pertama itu Facebook ya Yang ditinjau oleh pihak Heiling me Yang kedua Instagram Dan yang ketiga YouTube Media sosial Jadi sumber Traffic ya Intinya itu Mereka akan meninjau Situs yang akan mengalirkan Sumber traffic terbanyak Nantinya ya teman-teman Bang gimana bang Kalau dari website Nah itu bisa ya Kalian harus menambahkan juga Dika dari website Seperti itu Seperti blog ya Oke kita balik lagi Ke situs Heiling me Nah jika sudah tampilannya Seperti ini Nah tampilannya seperti ini ya Sudah oke Ininya Ininya sudah ada Dan ininya juga Profilnya juga Diwajibkan untuk diubah ya teman-teman Jadi gambar kalian Atau foto kalian gitu Atau apa Nah ini sudah ada Dan yang ini boleh kalian Satu juga cukup Sebenarnya Tapi jika kalian ingin Menambahkan lebih banyak Juga gak apa-apa Contohnya seperti Heiling me Punya saya sendiri Oke Kemudian untuk pesan Dan langganannya ada Terus tap P2 media sosialnya ada Ya disini yang kecil Yang kecil disini Kemudian untuk Alamatnya juga ada Nah setelah itu Jangan buru-buru Kalian daftarkan Ke google Eh ke Jangan buru Kalian daftarkan ya Ataupun mengajukan Ini Menjadi partner Heiling me Nah disini Kalian masuk dulu Ke analitik Jika sudah selesai Semuanya Baru setelah Selesai mengedit Semuanya gitu Nah kalian Harus Mendaptarkan ke google adsense Mendaptarkan ke google adsense Terlebih dahulu Caranya sangat mudah Kalian cukup salin Salin Oke setelah salin Kalian masuk ke google adsense Nah ya kalian cukup menambahkan ke google adsense Kita situs Kemudian Tambahkan situs Ya situs baru Ataupun bisa langsung aja Lalu kalian simpan Nah jika muncul Tampilan yang Seperti ini Misalkan kok bang URL harus berupa domain level Nah gimana caranya Nah caranya disini kalian Hapus aja Garis miring Di akhir ya Disini ada Garis miringnya nih Yang di akhir itu Ada garis miringnya ya Nah kalian hapus aja Yang itu Hapus Nah nanti Tampilannya seperti ini Baru klik simpan Dan akan muncul lagi Tampilan yang Seperti ini Oke Nah jika kalian Mendapati Tampilan seperti ini Bukan mendapati Emang semua Pendaptar dari Hailing me itu Akan muncul Notifikasi Seperti ini Nah gimana caranya Nah caranya sangat mudah Kalian cukup saja Klik terlebih dulu Saya telah menambahkan ID penayangan saya Kemudian klik berikutnya Lalu klik Minta peninjauan Peninjauan Nah jika sudah Lalu Langkah selanjutnya Kalian tinggal Fokus saja Ke trafiknya Oke kita balik dulu Ke situs Hailing me Nah disini Kalian harus fokus dulu Ke Trafik Minimal Harus memiliki Trafik 200 dulu Ya disininya Nah selama 6 bulan terakhir itu Kita harus mempunyai Trafik 200 Lalu disini Yang dilihatnya juga Gak berpengaruh Tapi menurut saya sih Yang penting Pengunjung uniknya ya Teman-teman Jadi pengunjung baru Bukan Yang bulat balik Yang pernah berkunjung Lalu berkunjung lagi Nah itu Gak termasuk ya teman-teman Jadi pengunjung uniknya itu Harus 200 dulu Baru kalian ajukan Fitur Hasilkan Ataupun fitur Eran ya Nah disini Fitur Hasilkan Lalu tinggal Klik aktifkan Disininya Jika sudah Memenuhi syarat Jika sudah Sesuai dengan Apa yang saya sebutkan Di video ini Nah pokoknya Jika kalian ingin Semenarik mungkin Contohnya seperti ini ya Disini akan saya tampilkan Link hailing me saya gitu Tampilan hailing me saya Untuk referensi Teman-teman Untuk kedepannya gitu Pengen buatnya Yang seperti apa Disini akan saya contohkan Nah tampilannya Punya saya itu Seperti ini Disini simple ya teman-teman Tampilannya simple Dan Disininya juga ada kan Nah ini ada 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 itunya ya Kode QR Terus profilnya juga Sudah diganti Kemudian Menu-menu ininya Juga ada Kalau ini sih Satu juga cukup ya Oke Kemudian Nah disini Langganan ya Tapi saya ubah Tulisannya Jadi klik untuk Percakapan Setelah itu Disininya juga ada ya Nah disini Nah kalau yang ini Itu gak wajib ya teman-teman Jadi Kalian mau tambahkan Boleh jika punya E-wallet Bitcoin gitu Kalian boleh tambahkan Nah disini Media sosialnya ada Jadi ada Whatsapp Facebook Instagram Terus Gmail Terus Youtube nya juga Nah disini juga Gue tambahkan juga Biar keren gitu Jadi menambah Dua link Youtube Oke Udah paham ya Mungkin tampilannya Seperti ini Wah keren nih Oke mudah-mudahan Kalian bisa memahami Nah jika Memiliki kendala Penolakan dari Situs Selling Me Nanti akan saya bahas Di video yang akan datang Mudah-mudahan Video ini bisa Membantu kalian Dan semoga kalian Semoga bermanfaat Buat kita semua ya Dan jangan lupa Untuk klik tombol Subscribe nya Dan aktifkan juga Loncengnya Agar kalian tidak Ketinggalan video terbaru Dari channel ini Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh